Jangan berdiskusi dengan seseorang yang anda dapat kalahkan argumentasinya tetapi anda tidak dapat mengalahkan kepala batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrohbilalamin, senang sekali saya Najwa Syihab, sudah hadir lagi bersama Abi Kukure Syihab, Abi apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Abi? Sehat orang tua. Sehat orang tua, artinya sehat walafia terus, amin, 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 amin. Kita ketemu lagi di Syihab dan Syihab, kali ini spesial karena kita ada di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terima kasih banyak Masjid Al-Azhar sudah membuka hati, membuka tempat untuk Syihab dan Syihab, Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk hadir di Syihab dan Syihab kali ini. Abiku kita akan bahas soal wasatiyah, ini berangkat dari buku Abi yang terbaru, yang judulnya Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Bi, sekaligus Nana mau jualan buku, jadi Nana mau membacakan apa itu wasatiyah teman-teman, berangkat dari bukunya Abi. Persoalan wasatiyah, wasatiyah itu moderasi, bukan sekedar urusan atau kepentingan orang per orang, melainkan juga urusan dan kepentingan setiap kelompok, masyarakat, dan negara. Lebih-lebih dewasa ini, ketika aneka ide telah masuk ke rumah kita tanpa izin, dan aneka kelompok ekstrim atau lawannya telah menampakkan wajahnya, disertai dalil-dalil agama yang penafsirannya sangat jauh dari hakikat Islam. Memang semua pihak mengakui pentingnya moderasi, tetapi apa maknanya, apa tujuannya, dan bagaimana menerapkan serta mewujudkannya, tidak jarang kabur bagi sementara kita. Itu pembukaan yang Abi tulis di buku ini, karenanya mari memulai dengan itu Abi. Makin lama istilah wasatiyah atau moderasi memang makin ngetop, tetapi kalau kita kembali ke akar katanya, apa itu wasatiyah Abiku? Mereka berkata begitu, berani itu baik ya, dia di tengah antara sifat penakut dan cerobok. Kedermawanan itu baik, dia berada di tengah antara kekikiran dan keborosan. Itu pandangan, dalam pandangan filosof-filosof muslim, tidak selalu yang di tengah itu yang terbaik. Kalau saya mau beri contoh, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, yang di tengah apa nih? SMV. Apa itu yang terbaik? S1, S2, S3, apa S2 yang terbaik? Belum tentu. Belum tentu. Jadi jangan fahami secara matematis, bahwa di tengah itu adalah, walaupun itu ada benarnya. Berarti ukurannya apa, Abiku? Ukuran kalau melihat wasatiyah atau moderasi, yang terbaik dengan ukuran apa? Dengan ukuran agama. Saya beri contoh lagi yang lain. Salah satu padanan istilah ini adalah Al-Kos. dari situ lahir kata ikhtisat ekonomis. Apa yang bersifat ekonomis itu, itulah yang terbaik. Belum tentu. Anda naik pesawat di derajat ekonomi, beda dengan di bisnis, beda dengan di first class. Allah berfirman bahwa Allah telah memilih orang-orang untuk diserahi, diamanatkan, diwariskan kitab suci. Mereka itu ada tiga tingkat. Minhum zalimun li nafsi, ada yang menganiaya dirinya. Minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sadiqun lil khairat, ada yang berlomba untuk mencapai kebajikan. Yang paling, yang paling baik. Bukan yang di tengah disini ya. Semuanya baik. Tetapi yang terbaik. Nah begitu. Jadi tidak semudah itu, kita berkata yang di tengah itu baik. Kita harus melihat, bagaimana kondisi yang dihadapi, baru kita berkata, oh ini yang terbaik. Kalau saya mau beri contoh lagi, kalau ada lima orang yang duduk, yang di tengah itu yang ketiga. Tapi kalau tujuh, sudah bukan yang kelima. Jadi untuk menerapkan moderasi, itu dibutuhkan pengetahuan. Tahulah kondisi masyarakat Anda. Tahulah kebutuhan masyarakat Anda. Karena itu, untuk menerapkannya, diperlukan pengetahuan, tentang ajaran agama, sekaligus pengetahuan, tentang kondisi yang sedang Anda hadapi. Tanpa mengetahui itu, tidak akan bisa. Berarti definisi atau makna, atau bagaimana satu hal disebut wasatiyah, itu mungkin berbeda di Indonesia, dengan di negara lain? Bisa jadi berbeda di Indonesia, dengan di negara lain. Itu sebabnya, hukum-hukum yang ditetapkan, oleh ulama-ulama, bisa beda-beda. Masyarakat di Medina, di mana Imam Malik ada, itu beda, dalam sekian banyak hal ketetapan hukumnya, dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, misalnya, zakat fitrah, harus dikeluarkan dari bahan makanan pokok. Imam Abu Hanifa, tidak berpendapat demikian, dengan uang pun boleh. Sudah beda. Tetapi intinya, sama. Prinsip-prinsip dasar, dari wasatiyah, bagi semua umat Islam, itu sama. Apa itu? Ketuhanan yang mahasiswa. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad, itu adalah Nabi. Al-Quran itu benar. Ada hari kemudian. Itu prinsip-prinsip dasar. Kita tidak beda-beda. Tapi kalau kita berbeda, soal, oh ini kunut, itu tidak kunut. Ini 20, ini 8. Semua bisa ditampung, oleh wasatiyah, selama kita ini. Jadi kuncinya yang pertama, punya pengetahuan. Punya pengetahuan. Kunci yang kedua, jangan emosi. Gantilah emosi keagamaan, dengan cinta agama. Apa bedanya, Abiku? Saya beri contoh. Ada orang, emosi keagamaannya sedemikian tinggi, sehingga, melakukan kegiatan-kegiatan, yang tidak dibenarkan agama. Karena mau terlalu beragama. Saya beri contoh. Buka puasa, begitu matahari terbenam. Ya. Dalam pandangan Imam Syafi'i, Oke deh, kita tambah sedikit deh, setengah tujuh baru buka. keinginan untuk terlalu ini, faham, jangan emosi. Jangan terdorong oleh emosi ini. Ada orang, melaksanakan ajaran agama, mencapai puncaknya. Itu yang terbaik. Ada orang, yang melaksanakan di tengah. Ada orang, yang melaksanakan dalam bentuk minimal. Kalau kita emosional, orang yang melaksanakan ajaran agama, yang tingkatnya tinggi, bisa jadi, dia menuduh, yang melaksanakan agama dengan ini, oh ini tidak beragama dengan baik. Ada orang, saya mau beri contoh deh, mungkin di masyarakat kita ada. Ada orang-orang yang berkata, oh itu dia cingkrang, itu tidak benar tuh keberagamaannya. Ada tidak yang begitu? Oh itu dia pakai jenggot, itu tidak benar keberagamaannya. Siapa bilang tidak benar? Itu dia pakai cadar. Jangan berkata begitu, karena dorongan emosi keagamaan Anda. Sebaliknya juga begitu. Saya ini tidak bangun sholat tahajud, saya ini tidak puasa senin kemis. Eh, yang tinggi, jangan menuduh ini orang keberagamaannya. Jadi, pelihara emosi keagamaan. Emosi keagamaan, bisa menjadikan seseorang melanggar agama, yang diyakininya sekalipun. Dia yakin begitu, tapi emosinya meluap. Jadi, berlebih-lebihan dalam beragama, itu juga salah satu contoh melanggar wasatiyah. Berlebih-lebihan. Agama ada batas-batasnya. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Kurang dari batas minimal, dianggap mempergampang. Lebih dari batas minimal, dianggap gulu dalam istilah agama. Bukan totoruk, bukan ekstrim. Beda ekstrim dan melampaui batas. Ekstrim itu berarti sampai di ujung. Gulu itu berarti melampaui batas. Saya beri contoh. Seandainya ada sarung, harga normalnya katakanlah Rp100.000. Kalau Anda membeli sarung itu di atas harga normal Rp105.000, itu dinamai mahal atau tidak? Kalau cuma naik Rp5.000 sih enggak ya sis? Kalau dalam batas agama, itu sudah mahal. Sudah mahal itu? Karena melebihi batas. Kalau Anda berwuduk, ada batas minimalnya satu kali. Maksimalnya? Tiga. Oh ini air banyak nih. Pakai empat. Boleh enggak? Walaupun belum sampai buang-buang, air begitu banyak. Jadi ada ukuran-ukuran. Yang mau melaksanakan agama dalam ukuran minimal, silahkan. Orang beda-beda. Yang mau melaksanakan ukuran agama, dalam ukuran maksimal, silahkan. Jangan lebihkan, jangan kurangkan. Tapi yang susah kan terkadang itu, Abi. Kita tidak tahu ukurannya. Ini kira-kira kita sudah terlalu berlebihan atau tidak ya? Itu sebabnya ada syarat pertama tadi. Punya pengetahuan. Ini sekarang orang bicara, ini bukan wasatia, ini wasatia. Dia enggak tahu persoalan. Sementara ulama berkata, kalau saya berbicara tentang kemudahan agama, orang tuduh saya tidak beragama. Mau saya beri contoh? Jangan salah faham. Oke. Kalau Anda kepepet, di jalan, belum salat, Anda perkirakan, saya tidak akan sampai di rumah maghrib. boleh enggak menggabung salat Anda dohor dan asar? Coba bilang boleh, karena ada waktunya dohor dan asar. Saya berkata boleh. Karena itu kemudahan yang diberikan oleh agama selama itu tidak dijadikan kebiasaan. Kemudahannya. Ada yang berkata, itu enggak boleh. Agama beri kemudahan. Kalau Anda berjalan, kena najis pakaian Anda sedikit, di toleransi atau tidak? Di toleransi. Terlalu banyak kemudahan beragama yang diberikan oleh agama ini yang kita tolak karena ingin saya emosi keagamaannya. Tidak begitu dong. Jadi perlu pengetahuan. Kesulitan kita ini, kita tidak tahu lantas ngomong. Oke. Saya kira itu. Oke. Teman-teman itu untuk pembuka di awal, saya akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya langsung ke Abi untuk curhat, untuk boleh curhat gak Abi? Boleh. Boleh curhat. Ya, saya mulai dari yang di sini dulu, yang depan, baju kotak-kotak dan nanti saya akan persilahkan ibu-ibu. Karena ibu-ibunya lebih banyak, nanti kesempatan buat ibu-ibu juga lebih banyak ya. Silahkan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Murid saya sering menyampaikan pertanyaan seperti ini, Abi. Pak, saya ini Muslim, tapi ayah saya itu non-Muslim dan ibu saya Muslim. Keluarga saya itu majoritas non-Muslim. Oke. dan saya dari kecil sering diajak ke gereja. Itu namanya saya gak tahu, saya ikut saja. Nah, pertanyaan seperti ini sering saya dapati dari anak-anak SMP di Budi Lohur. Bagaimana moderasi sikap seperti ini, Abi? Kita tampung dulu ya, saya akan buka pertanyaan yang berikutnya. Ya, yang paling ujung sana, yang dada-dada ke saya, baju putih. Bagaimana batas toleransi kita terhadap keberagaman itu sendiri? Oke, kita jawab dua dulu ya, Abi. Jadi, yang mungkin bisa digabungkan, bagaimana tetap bertoleransi terhadap umat agama lain sampai sejauh diajak datang ke gereja misalnya, ketika ia tidak tahu, ketika masih kecil, ketika orang tuanya juga menganut Nasrani, atau bagaimana bertoleransi tetapi tetap memegang teguh iman? Sekarang begini, ada prinsip dasar dalam segala hal. Siapa yang Anda temui, siapapun, dia adalah saudara Anda seagama, atau saudara Anda sekemanusiaan. Dia juga manusia. Anda tersinggung kalau dimaki, dia juga akan tersinggung kalau dimaki. Anda tersinggung kalau diberi gerar yang dia tidak sukai. Yang Anda tidak sukai. Dia juga akan tersinggung. Maka pelihara ini. Ke gereja, kita mau bertanya. Kalau ke gereja, sekarang di Eropa, gereja-gereja dijual, dialihkan jadi masjid. boleh tidak orang salat di gereja? Seorang muslim, boleh salat di gereja atau tidak? Boleh. Asal bersih. Tapi, mari kita lihat betapa toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam surat Sabah, dikatakan begini. Kul, sampaikan wahai Nabi Muhammad. Inna au iya kumla ala hudan au fihbual alim boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kami yang salah, boleh jadi juga kamu yang benar, boleh jadi juga kamu yang salah. Kita tidak mengklaim di hadapannya, bahwa saya benar, kamu salah. boleh jadi kamu benar. Kul, yajma'u bainana rabbuna bilhaq. Nanti Allah yang akan menghimpun kita di hari kemudian. Lalu dia yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Anda, kita sebagai muslim, harus yakin 100% ke dalam. Bahwa Islam itu benar, selain Islam tidak benar. Kalau bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi, tidak perlu sampaikan itu kepada orang lain, karena orang lain juga beranggapan begitu. Secara, saya sering berkata begini, orang-orang yang mengajak Anda memeluk agamanya, sebenarnya, tersirat cintanya pada Anda. dia itu mau Anda masuk sorga. Padahal menurut dia, kita ini tidak masuk sorga, karena tidak itu. Jadi, keluar, kita berusaha untuk mencari titik temu. Bahkan, itu ayat berkata, kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Dan kami tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Coba lihat, yang kita lakukan, kita akui dosa. Yang mereka lakukan, kita tidak berkata bahwa itu dosa. Supaya, hubungan itu menjadi akrab. Kita tidak saling singgung-menyinggung. Kalau itu antar agama, apalagi antar sesama muslim. Kita sudah sepakat, Quran benar, Nabi Muhammad, Nabi Terakhir, Al-Quran, apa namanya, Tuhan Maha Esa. Anda tahu, penafsiran Tuhan Maha Esa, di kalangan umat Islam pun beda-beda. Tetapi prinsipnya, dia Maha Esa. Dia punya sifat atau tidak. Umumnya kan berkata ada sifat Allah. Ada yang berkata tidak punya sifat. Kita toleransi itu semua, karena kita sepakat, dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Kita bertoleransi, kita bertoleransi, dalam persoalan perincian-perincian agama. Itu sebabnya, wasatiyah itu, dinamai juga, siratal mustaqim. Jalan lebar yang lurus. Kalau lebar, banyak orang bisa jalan, tanpa berdesak-desakan. Biarlah kita beda. Kita kan jalan kita ini. Ada mobil kecil, ada mobil besar, ada tempat jalan. Jalan lebar. Dan jalan yang lurus, kenapa lurus? Tidak berliku-liku. sehingga cepat sampai ketujuan. Siratal mustaqim itu jalan tol. Anda tidak keluar, kecuali sampai di tujuan. Itulah yang kita mohonkan, ihdinas sirat. Tapi ini ada orang, mau mempersempit jalan. Kalau Anda tidak jalan di sini, Anda bukan muslim. Ada tidak yang begitu? Toleransi dibutuhkan, difahami wasatiyah dalam pengertian itu. Itu sebenarnya wasatiyah. Silahkan untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Baik, mata saya langsung melihat yang paling depan. Teman-teman saya dari yang mempersempit, mempersempit Islam itu, Abi, itu mereka itu, mereka menyalahkan kita, menyalahkan kami misalnya yang berbeda dengan mereka. Sementara kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena bagi saya, kita juga berahlak dalam beragama. Namun, kadang-kadang saya merasa, aduh, saya kayaknya harus bicara gitu. Karena, kok mereka bisa menyalah-nyalahkan yang berbeda dari mereka. Dan saya lihat ketika saya datang ke kajian mereka, itu yang mudah-mudah itu, senang dengan yang sempit-sempit itu, Abi. Jadi, semakin Islam itu disempitkan, mereka merasa itulah yang paling benar. Sementara Islam itu sebetulnya indah dan luas. Mereka sudah tidak melihat itu lagi. Jadi, bagaimana caranya kita harus bersikap? Memahami Islam secara sempit. Kalau pemahamannya benar, kita toleransi. Kalau bisa, kita ajak berdiskusi. Kita berdiskusi. Kita cari kebenaran. Hanya biasanya, orang-orang yang ekstrim itu, tidak mau diskusi. Dia hanya mau kita dengar, dia tidak mau dengar kita. Ya, kan begitu. Mari kita berdiskusi. Mari kita ini. Orang yang toleran, yang wasatia, terbuka untuk mengoreksi pendapatnya. Orang yang tidak menganut paham toleransi, tidak akan mengubah pendapatnya. Suka atau tidak suka. Bahkan, mempersalahkan orang yang sebenarnya ada jalan untuk membenarkannya. Kalau dia sudah berkata, tiga tambah tiga, enam. Sudah, enam. Ada satu orang berkata, tiga tambah dua, tambah satu, enam. Sudah beda? Oh, itu salah. Mereka, sebagian mereka, ingin mengatakan, bahwa ajaran ini, sudah baku, rinciannya, tidak perlu lagi diubah-ubah. Apa yang diamalkan oleh, Nabi SAW, dan sahabat-sahabatnya, itulah yang paling benar, kalau ada yang baru, pasti salah. Ada yang bersikap seperti itu. Nah, kita toleran saja. Silahkan Anda itu, tapi tolong jangan salahkan saya. Kalau dia tidak mau diskusi. Jadi sikap kita, tidak perlu diajak diskusi kalau tidak mau. Kalau dia tidak mau. Ada pesan, jangan berdiskusi dengan seseorang, yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tetapi Anda tidak dapat mengalahkan kepala batunya. Tidak perlu diskusi. Kita tidak paling sulit itu. Ini, ini, ini. Sudah, tidak usah diskusi. Daripada kita bertengkar. Jadi saling menghargai saja. Saling menghargai, walaupun mungkin penghargaan tidak sepenuhnya, dari kita kan? Ini orang. Oke. Oke. Tadi, mohon maaf. Yang pertama, saya ingin bertanya. Tadi kan Abi menyebutkan bahwa kami tidak mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Nah, bagaimana dengan kaum Nabi Lut, saat itu yang mungkin di situ ada salah satu orang yang beriman, namun mereka juga terkena azab. Apakah itu disebut dengan pertanggungjawaban? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang ini ya dewasa ini, aku melihat bahwa banyak sekali ulama yang dikriminalisasi. Lalu, aku juga melihat bahwa ulama itu semakin habis dalam tanda kutip. Nah, bagaimana caranya aku mencari ulama yang benar, dan ulama yang sekiranya tidak melenceng gitu. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang begini, dosa itu bukan berarti bahwa dia baru dinilai dosa kalau anda mengamalkannya. Tetapi dinilai dosa kalau anda menyetujuinya. Setuju, ada orang ejek misalnya ajaran Islam. Anda tertawa, setuju. Anda ikut berdosa. Tetapi, yang terbaik, kalau ada sesuatu yang dilakukan dengan dosa, lakukan apa yang kita istilahkan, amr ma'ruf na'i mungkar. Tetapi, amr ma'ruf na'i mungkar itu ada syarat-syaratnya. Jangan sampai anda memerintahkan kebaikan, mencegah terlalangan, tetapi dampaknya lebih buruk dari dosa itu. Itu terlalang. Ada satu orang, kurang ajar sama orang tuanya. Anda terus marahi, itu kamu tidak boleh begitu-begitu. Dia, malah dia tampar orang tuanya. Itu tidak boleh. mencegah kemungkaran, memerintahkan kebaikan, paling tidak, apa yang dicegah itu terhalangi. Kalau tidak bisa, tidak setuju dalam hati. Itu anda terbebaskan dari dosa. Tapi kalau setuju, ketawa, itu anda. Saya kira begitu ya. Memilih ustadz yang pas, Ustadz yang pas. Pilihlah ustadz yang menganut faham, Anda tidak akan mendengar makian. Anda tidak akan mendengar. Dia faham bahwa ini boleh, ada alasannya. Itu juga boleh ada alasannya. Saya selalu berkata, dalam rincian ajaran agama, Tuhan tidak bertanya, lima tambah lima berapa? Jawabannya berapa itu? Sepuluh ya. Yang Tuhan tanyakan, bisa. Sembilan tambah satu. Delapan tambah dua. Tujuh tambah tiga. Bisa bermacam-macam. Begitulah kita beragama. Yang ini menganut faham seperti ini. Ya tujuannya juga Tuhan. Dan dalam rinciannya dibenarkan. Boleh. Ini begini. Ya boleh. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Karena dia faham ini begini. Semakin sempit, semakin bodoh. Itu toleransi. Ini salah ini. Masa nama tambah empat, sepuluh. Yang benar itu cuma lima tambah lima. Jadi pengetahuan. Tadi ada pengetahuan. Ada emosi. Ada satu lagi. Selalu hati-hati. Kenapa? Karena setan itu berupaya menjadikan Anda rugi. Kalau tidak rugi, Anda tidak untung. Sudah senang setan itu kalau Anda tidak untung. Ya kan? Kasih contohnya, Bi. Saya bisa kasih contoh begini. Anda mau Anda mau sholat sunnah. Saya tanda-tanda jangan sholat wajib. Enggak, wajib harus. Maka dia turun. Tidak usah sholat sunnah. Anda turut. Tidak sholat sunnah. Anda tidak dapat untung atau dapat untung? Tidak dapat untung. Setan senang. Yang penting dia tidak dapat untung. Tidak ada satu kegiatan positif yang setan tidak datang kepada Anda meminta Anda melebihkan atau mengurangi. Bukan masalah dia lagi. Lebihkan. Saya beri contoh. Ada satu orang datang minta sesuatu pada Anda. Dalam hati Anda saya mau kasih dia 50 ribu. Oke? Waktu masuk ke dalam mau ambil uang setan datang. Boleh jadi dia berkata begini. 50 ribu. waduh terlalu sedikit. Waduh terlalu sedikit. Nanti kamu dimakai orang. Tambah dong. Anda tambah. Sudah tulus atau tidak itu? Sudah mau. Bisa jadi juga kurangi. Terlalu banyak. Itu setan begitu. Jadi harus hati-hati. Kalau tidak Anda tidak bisa menerapkan wasatia. Kehati-hatian emosi terkendali. Ada orang kita itu ada orang emosinya begitu meruap-ruap maki-maki yang lain yang oleh agama dilarang dimaki walaupun dia salah. Jangan maki sembahan-sembahan orang lain. Walaupun itu salah. Jangan panggil mereka dengan panggilan-panggilan bukan seperti yang diajarkan agama. Tapi emosi itu saya kira itu. Oke. Kerap kali syiar yang disampaikan oleh yang tadi istilah Abi yang melihat ajaran agama secara sempit. Itu dengan mengatakan bahwa kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan siksa Allah akan luar biasa pedih. Sekecil apapun kesalahan neraka sudah di depan mata. Pegang kunci surga biasanya Abi. Dan suka bilang kalau salah dikit masuk neraka. Apakah memang sedemikian pedih siksa Allah sehingga kita harus selalu ketakutan Abi? Justru sebaliknya. Rahmat kasih sayang Allah itu melebihi amarahnya. Dia mengampuni sekian banyak kesalahan tanpa Anda minta ampun. kekeliruan kita atau sebahagian kita umat Islam menggambarkan Allah itu kejam. Hei tidak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mirrahmatillah innallaha yakfiru zunuba jami'a wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam keduhakaan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Banyak dosa yang diampuni tanpa Anda minta ampun. Anda melakukan dosa ada orang datang pada Nabi. Saya melakukan dosa ini dosa ini Nabi pura-pura Anda dengar. Setelah itu saya mengampuni tadi kamu sholat dengan kita atau tidak? Sholat oh sudah diampuni. Jadi terlalu Tuhan ini terlalu baik terlalu cinta kenapa kita menjauhkan orang dari Tuhan dan ajarannya dengan terlalu saya tidak berkata menakut-nakuti terlalu menakut-nakuti jadi tidak begitu lihatlah itu Asma'il Husna Rahman Rahid Razak Ghaffar Ghafur terlalu banyak jadi Tuhan terlalu cinta pada kita Tuhan sangat mencintai kita ini makhluknya yang sangat unik itu salah satu ungkapannya panjang wahai hambaku aku mencintaimu maka demi cintaku kepadamu cintairah itu jadi saya kita mungkin keliru ya itu ya di dalam berda'wah dalam ini Nabi berpesan yasiru walatu asiru permuda jangan persulih beri kabar gembira jangan menakut-nakuti orang nakut-nakuti katanya jembatan di itu selai rambut di belah tuju siapa bilang ya pantas orang jatuh yang bikin itu ya kan itu Al-Quran berkata itu sirat jalan lebar kalau Anda berjalan di tengah tidak mungkin jatuh kalau Anda tidak mungkin jatuh lebar yang jatuh itu yang di ujung tergelincir ujung kiri dan ujung kiri agama ini sirat salah-salah dikit Tuhan ampuni jadi saya kira begitu ya dan untuk tidak tergelincir menjadi menggampangkan tadi itu Fahamlah agama karena ada orang menggampangkan tapi dia tidak faham persoalan kita persoalan pendidikan pemahaman tentang agama ini boleh kok kenapa dilarang ya kan oh itu gak boleh ini bilang begitu eh Nabi pernah membolehkan itu seperti tadi contoh saya persoalan pemahaman image Anda tentang kebesaran dan keagungan Tuhan dari dulu juga Tuhan sudah tahu bahwa ini manusia akan melakukan pengrusakan di bumi itu waktu Adam Malaikat tanya apakah kamu akan menciptakan makhluk yang akan melakukan pengrusakan dan pertumpuhan darah Tuhan tidak jawab iya tidak jawab tapi Tuhan jawab saya tahu apa yang kamu tidak tahu dia memang begitu tetapi itu diperlukan kenapa diperlukan bukan Malaikat itu saya mohon ampun kepada Allah kalau saya salah tapi saya ingin memberikan contoh yang konkret seperti robot sudah diprogram tidak punya inisiatif ada yang berdiri saja duduk saja tasbih saja dia fikir bangun dunia ini dengan tasbih dan tahmid tidak makhluk ini punya inisiatif dan karena punya inisiatif dia bisa salah kalau anda tidak berinisiatif memang tidak ada salahnya tetapi kesalahannya lebih besar daripada yang salah selama dia berinisiatif karena kalau dia salah dalam inisiatifnya dia minta maaf langsung diampuni Tuhan jadi begitu kita tidak mau Tuhan tidak mau kita jadi malaikat Tuhan mau kita membangun dunia ini Allah menciptakan kamu dari tanah bumi ini dan merintahkan kamu memakmurkannya diciptakan untuk ibadah bukan cuma salat puasa haji itu salah pengertian ibadah seperti itu terlalu sempit direduksi makna ibadah ibadah itu mengenal Allah ibadah itu semua aktivitas yang anda lakukan sesuai dengan tuntunan Allah bercinta itu ibadah bercinta ibadah asal halal ya bih ya itu sesuai dengan ini itu nabi bersabda begitu masa sahabat masa kita hubungan sama istri dapat pahala kan kamu kalau hubungan dengan yang lain bukan istri dapat dosa Tuhan itu adil jadi ini pengertian pengertian ini yang perlu kita kembangkan dalam masyarakat kita karena Allah maha baik karena Allah maha baik maha baik maha baik Tuhan itu baik tidak usah takut kembali kepada Tuhan dia baik kok selama Anda mau bersahabat dengan dia oke bersahabat dengan Allah baik terima kasih Abiku terima kasih terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Shihab dan Shihab episode wasatiyah insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan masih di Shihab dan Shihab di Narasi TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh